Oke jadi pastikan untuk langkah yang pertama teman-teman itu bisa siapkan untuk videonya Nah disini tuh kita perhatikan terlebih dahulu kita masuk ke facebook seperti ini Jadi kita perhatikan untuk praktek terbaik dalam proses pembuatan video untuk di facebook ya ataupun editingnya Nah salah satu yang pertama adalah tambahkan keterangan kemudian tambahkan tanggar ini perlu ya Kemudian edit dengan setidaknya satu fitur kreatif Kemudian pastikan real anda tidak disenyapkan ataupun tidak terkena pelanggaran Kemudian jaga durasi real anda antara 15 sampai 90 detik ya Kemudian pastikan resolusi ini setidaknya 720p ya Jadi ini persyaratan untuk di bagian dari praktek terbaik pembuatan video untuk di facebook ya Jadi pastikan untuk langkah yang pertama jadi kita akan bedah nih cara editing untuk video di facebook ya Jadi kita versi yang VUD terlebih dahulu Jadi nanti kalau untuk versi real kita akan bahas lagi Jadi kita versi yang VUD terlebih dahulu Jadi bagaimana sih cara kita editingnya Jadi disini itu edit dengan setidaknya satu fitur kreatif Jadi kita harus memiliki kreativitas juga Seperti menambahkan sticker, text ataupun efek Nah bagaimana cara kita untuk editing videonya Jadi kita akan bahas di video kali ini Jadi tonton sampai akhir agar teman-teman gak gagal paham ya Jadi ini sebagai referensi saja kepada teman-teman yang pengen menjadi konten creator di facebook di tahun 2025 ini Jadi untuk editingnya itu lebih mudah dan simple ya Nah disini itu saya sudah siapkan untuk salah satu video yang akan kita editing ya Nah disini itu sudah saya siapkan untuk salah satu videonya seperti ini Nah ini video yang sudah saya siapkan Jadi nanti bagaimana cara kita editingnya Tonton sampai akhir agar gak gagal paham Oke jadi lanjut ya untuk editingnya Silahkan untuk aplikasi yang harus teman-teman gunakan Disini itu saya menggunakan aplikasi gatecard ya Kita masuk di bagian dari aplikasi gatecard seperti ini Kemudian disini itu nanti teman-teman tinggal masukkan saja untuk video yang ingin kita buat jadi konten di facebook ya Oke disini sudah kita masukkan untuk videonya Nah contohnya seperti ini teman-teman Jadi teman-teman itu nanti tinggal tambahkan saja suaranya Ya jadi untuk editingnya itu seperti ini Dan untuk menambahkan suaranya Jadi saran saya teman-teman itu menambahkan suaranya ya Jadi agar lebih ada kreativitas lagi Nah caranya nanti untuk menambahkan suara di dalam videonya ataupun subtitlenya Silahkan nanti teman-teman bisa klik saja di bagian text disini Teman-teman bisa klik di bagian text Kemudian disini lirik otomatis kita klik seperti ini Kemudian hasilkan lirik otomatis seperti ini Ya nanti teman-teman bisa di generate disini Oke jadi kreativitas kita itu bisa berupa text yang kita munculkan Kita klik di bagian lirik text otomatis Kita klik di bagian audio seperti ini Maka secara otomatis untuk video kita Ini akan dibuatkan untuk liriknya seperti ini Jadi sebelum kita lanjut ya Disini itu kita wajib menambahkan liriknya Agar lebih ada kreativitas lagi Nah disini itu tulisannya sudah muncul ya di bagian bawah Teman-teman tinggal diatur saja untuk warnanya Klik saja di bagian warna disini Ya teman-teman itu bisa dipilih nih untuk textnya Ini banyak sekali ya Jadi ada yang versi pro ada yang versi gratisan Jadi kita pilih saja disini Kita cari untuk videonya Untuk textnya ya Jadi kita buat textnya disini Sebentar kita cari Jadi kita harus menambahkan sedikit kreativitas kita Ya ketika kita bikin konten di facebook ya Oke nah misalkan kita tambahkan yang warna biru disini Ya nah nanti hasilnya itu seperti ini teman-teman Nah jadi ada tulisannya seperti itu ya Jadi teman-teman bisa lebih kreatif lagi Disini juga bisa kita perbesar Nah seperti ini ya Oke nah hasilnya seperti ini Setelah seperti ini teman-teman Ini diperhatikan juga untuk rasionya Nah kalau teman-teman pengen bikin konten VOD Itu untuk rasionya teman-teman bisa masuk di bikin rasio aspek disini Nah bisa jadi disini itu ada dua opsi ya Yang pertama kalau untuk real ini 9 banding 16 Kalau untuk VOD ini bisa 1 persatu 1 banding 1 ataupun 16 banding 9 Nah disini saya menggunakan 1 banding 1 Tinggal kita beli saja seperti ini Kemudian kita cek list ya Nah disini itu teman-teman tinggal di zoom saja untuk videonya Nah caranya nanti teman-teman tinggal zoom saja seperti ini Oke jadi kita paskan saja seperti ini Oke jadi setelah seperti ini Textnya sudah kita munculkan Ya kemudian juga rasionya sudah kita atur Untuk selanjutnya syarat yang terakhir tadi adalah 720p Nah 720p itu dimana Di bagian atas teman-teman Nah disini kan ada rasio ya Teman-teman tinggal klik seperti ini Kita atur ke 720p seperti ini Nah setelah seperti ini teman-teman tinggal di save saja Dan pastikan ketika save itu untuk di bagian belakang Watermarknya ini bisa dihapus ya Kemudian setelah seperti ini teman-teman tinggal save saja seperti ini teman-teman Nah disini kita sudah berhasil membuat sebuah video VOD Buat konten dari Facebook kita Nah untuk hasilnya disini itu seperti ini ya Lebih kreatif lagi gitu Jadi kita harus menambahkan untuk textnya juga Jadi seperti ini teman-teman Oke ya jadi seperti itu ya Buat teman-teman ketika ingin editing untuk di Facebook ini Jadi kita juga harus perhatikan beberapa hal Yang pertama buatkan judul ya Kemudian yang kedua adalah tambahkan tanggar Kemudian yang ketiga adalah edit dengan setidaknya satu fitur kreatif Seperti tadi kita menampilkan text ya Kemudian kita juga bisa bikin sticker bikin efek Kemudian pastikan video tidak disiniapkan Kemudian jaga durasi 15-90 detik Dan yang terakhir tadi adalah 720p Oke ya jadi seperti itu editingnya Teman-teman itu lebih mudah menggunakan Untuk editingnya ya lebih mudah menggunakan aplikasi KitKat Jadi cukup simple Dan semoga ya buat teman-teman semua yang belum mendapatkan fitur monetisasi di Facebook Semoga cepat mendapatkan fitur monetisasinya Artinya menjadi konten kreator di Facebook ini Kita giat bikin konten dan juga editing sekreatif mungkin Maka nanti followers akan datang sendiri teman-teman Jadi kuncinya perbanyak saja video Buat konten yang menarik Ya menarik untuk ditonton Yang lucu-lucu itu juga banyak sekali teman-teman Jadi konten-konten keseharian kita Misalkan mau masak ataupun yang lainnya Itu bisa kita lakukan di Facebook ya Kuncinya di Facebook ini jika pengen jangka panjang Usahakan menggunakan video sendiri Dan usahakan juga hindari untuk musik ya Karena musik juga terkadang kita itu Tiba-tiba video kita itu disenyapkan Kemudian juga susah mendapatkan monetisasi Nah biasanya seperti itu teman-teman Jadi tentunya harapan saya ya buat teman-teman bisa berhasil untuk di Facebook Jadi sudah banyak juga yang berhasil di Facebook ini Mungkin teman-teman berseliwaran ya Itu penghasilan-penghasilan mereka juga gede-gede ya dari Facebook ini Dan tentunya disclaimer terlebih dahulu untuk bisa menghasilkan uang dari Facebook Tidak semudah yang kita bayangkan ya tentunya kita harus Rancin untuk bikin postingan Kemudian lebih kreatif lagi dalam proses editing videonya Nah jadi mungkin cukup seperti itu saja yang bisa saya sampaikan Buat cara editing video di Facebook di tahun 2025 ini Semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua Lebih kreatif lagi dalam pembuatan kontennya Terima kasih Jangan lupa subscribe channel ini Agar nanti teman-teman gak ketinggalan Update-an seputar pembahasan Facebook dan juga halaman fansback Terima kasih Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih